Halo pemirsa Mubat TV, jumpa kembali bersama saya Arminia Rija dalam berita Mubat sepekat. Penjabat Bupati Sani Fahlepi laporkan progres pembangunan jembatan lalan ke Penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Bertempah di kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis 14 November 2024, PJ Buatimusi Banyuasin Haji Sani Fahlepi mengaparkan laporan terkait tindak lanjut perkembangan pembangunan jembatan P6 lalan yang amruk di Tabrak Tongkang pada 12 Agustus 2024. Di hadapan PJ Gubernur Sumatera Selatan, Elin Setiadi, Haji Sani Fahlepi menyampaikan setelah dilakukan beberapa kali rapat dan terakhir kesepakatan rapat koordinasi perbaikan jembatan P6 pada tanggal 30 Agustus 2024. Pemerintah Kota Mubat mengajukan gugatan ganti kerugian tanggung renteng terhadap pihak penubruk dan selanjutnya hasil gugatan biaya ganti rugi perbaikan jembatan tersebut akan diserahkan kepada Asosiasi AP6L sebagai pengganti dana talangan. Sementara progres keuangan atau pendanaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024, ada 13 perusahaan yang sudah berkomitmen membayar dana talangan sesuai kesepakatan tersebut dan ada 6 perusahaan pengguna alur yang belum berkontribusi sebagai besar merupakan perusahaan perkebunan. Dalam kesempatan yang sama, Asosiasi Ketua AP6L Humala Olawan mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membangun cembatan P6 Lalan hingga selesai. Dari Palembang, Simbubat TV melaporkan. Panen Raya Jagung di Kecembatan Lalan Mengwujudkan Suasembada Pangan Muba Di tengah semaraknya Panen Raya Jagung, PJ Buatimusi Banyuwasin, Haji Sandi Falepi bersama PJ Ketua TPPKK Muba, Haji Atriana Sandi Falepi merayakan keberhasilan pertanian di Desa Purwa Agung. Kegiatan ini mengangkat tema inspiratif. Dengan Panen Raya Jagung di Lahan Pasang Surut, kita jadikan Muba sebagai daerah berdaulat pangan. Panen kali ini dilaksanakan di Lahan seluas 637 hektare dengan 227 hektare di Desa Purwa Agung dan 410 hektare di Desa Trimulyo Agung. Dalam sambutannya, PJ Bupati menegaskan komitmen untuk memaksimalkan potensi pertanian di Muba khususnya di Kecamatan Lalan guna mencapai Suasembada Pangan. Haji Sandi Falepi berharap bantuan dari pemerintah seperti peralatan, pupuk, dan bibit dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani. Kepala Dinas TPHP Muba, Insinyur Atamrin menjelaskan tentang langkah inovatif yang diterapkan untuk meningkatkan produksi pertanian termasuk pemukaan lahan tidur dan penggunaan teknologi mekanisasi. Di akhir acara, PJ Bupati Muba menyerahkan bantuan alat pertanian pesticida, bompa air, dan benih padi sebagai bentuk dukungan nyata kepada petani. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin siap sukseskan gelaran Pekan Olahraga Wartawan Daerah Sumatera Selatan keempat. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan keempat, Kabupaten Musi Banyuasin semakin memantapkan persiapannya. Gelaran yang akan berlangsung di kota sekayu tersebut siap digelar dalam hitungan hari. Hal tersebut terungkap dalam rapat finalisasi kesiapan porwada keempat yang digelar oleh Pemkap Muba melalui Dinas Pemuda dan Olahraga bersama PWI Kabupaten Muba pada selasa 19 November 2024 di Serasan Sekate. Dalam kesempatan tersebut, Haji Yudi Harzandi mengingatkan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak terkait untuk mensukseskan pelaksanaan porwada. Ia juga meminta dukungan maksimal dari OPD, BUMD, dan pihak terkait lainnya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Ia juga berharap porwada keempat di Muba akan menjadi ajang yang sukses, mempererat hubungan antar wartawan dan menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas serta keterampilan jurnalistik para anggota PWI Sumsel. Sementara itu, PLT Ketua PWI Kabupaten Muba, Intan Heldiana Putri SIP, mengungkapkan bahwa pembukaan porwada PWI Sumsel keempat akan digelar di Stable Berkuda Sekayu pada 3 Desember 2024. Menurutnya, porwada ini merupakan ajang tahunan yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar wartawan dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Selatan. Selain itu, porwada juga menjadi platform untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan jurnalistik wartawan serta memotivasi anggota PWI untuk menjaga kesehatan dan gaya hidup aktif melalui olahraga. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin resmi dikukuhkan. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan tahun 2024-2029 resmi dilantik. Pada Rabu 20 November 2024 di Auditorium Pemkap Muba. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin Ahmad Baidowi dan juga pengurus DPC Abji Kabupaten Musi Banyuasin dilantik secara langsung oleh Ketua DPD Abji Provinsi Sumatera Selatan, Haja Suleyha, serta dilanjutkan dengan kata pengukuhan oleh Penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Fahlepi melalui Asisten Administrasi Umum Seddam Muba Dr. Andes Syafarudin. Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Seddam Muba Dr. Andes Syafarudin mengucapkan selamat atas dikukuhnya pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin dan berharap DPC Abji ini dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai saluran berbagai pengetahuan dan pengalaman bagi para anggotanya. Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Haja Suleyha Esos menyampaikan agar para pengurus Abji Kabupaten Muba yang baru saja dilantik dapat langsung bersinergi dengan berbagai OPD serta dapat menjalankan program kerja dan melakukan kolaborasi guna mendukung program pemerintah pusat maupun daerah. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan Temui penjabat Bupati Musi Banyuasin, Gereja Protestan Injil Nusantara Sekayu, sampaikan rencana Natal Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Haji Sandi Fahlepi, menerima audiensi dari jajaran pengurus panitia Natal Gereja Protestan Injil Nusantara Serasan Sekate Sekayu pada Kamis 21 November 2024 di ruang audiensi Bupati Pada kesempatan tersebut, Pendeta Bapak Marshall B. W. Lerat, STH menyampaikan bahwa pihaknya akan mengadakan kegiatan perayaan Natal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 mendatang bertempat di Gedung Dharma Wanita Sekayu Menanggapi hal yang telah disampaikan, Pejabat Bupati Musi Banyuasin, Haji Sandi Fahlepi, menyambut baik dan mengapresiasi rencana yang akan dilaksanakan tersebut Dirinya juga mengatakan akan hadir untuk memeriahkan acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember mendatang Turut hadir dalam audiensi, Kepala Badan Kesbangpol Muba Joni Martohonan Kabak Umum Setdam Muba Sef Rizal Kepala Dinkominfo Muba Heriandi Sinulingga AP diwakili Kabit Komunikasi Publik Kominfo Kartiko Buwono serta perwakilan dari bagian kesera Setdam Muba Yuni Arcan Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan Sekretaris Daerah Musi Banyuasin minta perusahaan komitmen penuhi kewajiban Pejabat Bupati Musi Banyuasin, Haji Sandi Fahlepi melalui Sekda Kabupaten Musi Banyuasin, Haji Apriyadi Mahmud dengan tegas meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Musi Banyuasin untuk segera memenuhi komitmen mereka dan segera mempercepat penyelesaian izin yang dibutuhkan Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan akselerasi pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan sosialisasi perangkat monitoring lahan dan juga inventarisasi gas rumah kaca di Ruang Rapat Serasan Sekate, Kamis 21 November 2024 Sekda Apriyadi menegaskan bahwa komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajiban sosial dan pembangunan kebun masyarakat masih sangat lemah Ia menyoroti pentingnya pemenuhan kewajiban plasma atau program ekonomi produktif yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut Kepala Dinas Perkebunan Muba Ahmad Toybir menyampaikan bahwa hingga saat ini ada 47 perusahaan telah memiliki akun siperbun sementara 13 perusahaan lainnya belum memiliki akun Dr. Prayudi Samsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan memberikan apresiasi kepada Pemkap Muba khususnya Dinas Perkebunan Muba atas fasilitasi yang diberikan dalam program FPKMS Diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk mempercepat proses pemenuhan kewajiban perusahaan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyu Asin Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan Semakin Mengudara Radio Gemarandik Musi Banyu Asin Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku melakukan studi banding ke Kominfo terkait dengan tips dan trik dari mengudaranya Radio Gemarandik serta program yang menarik lainnya Kunjungan tersebut langsung dikomandoi oleh Kepala Dinas Komunfo Kabupaten Oku Preidno Dharma di Esos MSI beserta Kepala LPPL Radio Sukses FM Nelianah Sikom dan Koordinator Pengelolaan dan Perencanaan Konten Media Lita Sari SE Dengan penuh kehangatan, kunjungan dari Kominfo Oku disambut oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Muba Herian di Sinulingga AP melalui Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba Daud Amri SH Dampingi oleh Kepala Bidang Informasi Publik Franz Gustian STMSI Kepala Bidang Komunikasi Publik Kominfo Kartiko Buwono SEMM dan Analis Kebijakan Ahli Muda Weli Henderson SEMSI pada Kamis 21 November 2024 Sekretaris Dinas Kominfo Daud Amri SH mengatakan selamat datang di Kabupaten Muba untuk rombongan Dinas Kominfo Oku Ia juga mengatakan sharing ilmu tentang LPPL Radio sangat diperlukan guna pengembangan LPPL Radio ke depannya Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Oku Praid Nodarmadi SOS MSI menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat dari Kominfo Muba Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan Demikian informasi yang telah kami sajikan Simak tayangan ini di channel Youtube Muba TV Saya Arminia Rica beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!